Intro Hai, nama aku Ludi. Hari ini aku janjian nih sama tim ilook untuk di makeover. Soalnya hari ini hari yang spesial buat aku karena aku mau first date sama pacar aku. Dan aku minta tolong sama tim ilook untuk makeover aku. Supaya aku bisa tampil beda nih di first date-nya aku. Karena sehari-hari tuh aku anaknya cuek banget yang gak terlalu memikirkan penampilan aku. Dan karena ini spesial buat aku, jadinya aku minta bantuan sama tim ilook untuk makeover aku. Halo Kak Ilook. Hai. Tadi kan pertama kali Ludi datang ke aku, dia kata lebih simple ya dengan kaos. Dan kalau gak salah pake cardigan setan cana item polos. Untung barang kamu kan agak petit nih ya. Kita bisa bilang barang dia petit, kalau dibanding aku dia kan sangat kecil ya. Jadi mungkin nanti aku akan pilihin beberapa barang yang bisa nge-aksentuasi barang kamu jadi lebih keliatan curvy mungkin atau lebih feminine. While aku mencari baju-bajunya, kamu tunggu disini dulu ya. Oke. Oke, be back. Kini mencari ya. Sepertinya ini menarik. Jadi aku mencoba untuk dia penampilannya lebih, apa ya, lebih step up the game kali ya. Lebih mencoba prints, mencoba warna-warna yang cerah, dan mencoba dengan detail-detail pada pakaiannya. Hai Ludi, sudah sabar menunggu ya? Nah ini aku udah bawain beberapa pilihan. Langsung dipilihin juga bajunya tadi ada tiga looks yang dipilihin sama Kak Ayla. Lucu banget, what do you think about this? Aku suka sih, suka banget. Oke, jadi kan aku pilihin atasan yang agak nautical, garis-garis, dan rok putih. Soalnya kan dia banyak petit sekali, jadi kenapa aku kasih dia bold prints di bagian atas, which is stripes, dan dengan garis-garis yang besar-besar. Dan ini rok, rok putih, supaya dia katakan nggak terlalu kecil sih. Ada volume di bagian pahanya dia. Ini ya, baju yang kedua. Ini lo cuo banget, Kak, celananya. Biasanya aku nggak pernah pake celana yang kayak gini sih, paling biasa pake jeans kayak, casual-casual aja. Terus, si celana prints ini menurut aku ini gemes banget. Dan yang menariknya lagi, ini aku sengaja aku gulung bagian bawahnya, untuk kasih lihat nih ada warna, jadi ada dimensi warna sih sebenernya di celana ini. Oke, this is a third look. Lebih apa ya, lebih ada rock'n'roll-ish-nya, masih ada kesan boyish dan tomboy-nya. Aku suka banget sama tiga-tiganya, aku sampe tadi bingung banget harus milih amat. Sekarang saat ada makeup, dan kita udah ada Mbak Mia disini yang akan mempercantik Ludi. Terus bagian makeup, tadi aku udah ngobrol sama Mbak Mia setelah diskusi-diskusi, ternyata rambutnya lucu banget kalau di curl. Jadi gimana caranya menurut Mbak Mia, supaya dia lebih cantik? Kalau menurut aku kan rambutnya pendek, supaya tampil beda di curly aja ya, supaya keliatan lebih fresh. Curly banget sih? Iya. Terima kasih telah menonton!